Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syifa dari SD Unggulan Permata Jingga Hari ini Syifa akan menceritakan legenda Keongmas Pada zaman dahulu kala hiduplah dua orang putri Yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh Mereka hidup di kerajaan yang sangat megah Bernama Kerajaan Daha Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertamarta Suatu hari datanglah seorang pangeran yang bernama Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan Ia bermaksud ingin melamar salah satu dari kedua putri tersebut Namun Raden Inu lebih memilih Chandra Kirana sebagai istrinya Dewi Galuh pun merasa kesal Ia merasa ia yang lebih cocok untuk menjadi tunangan Raden Inu Dewi Galuh pun akhirnya memikirkan rencana untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari istana Dewi Galuh pun akhirnya diam-diam menemui penyihir jahat Ia meminta penyihir untuk mengubah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan Sehingga Raden Inu ingin menjauhinya Sang penyihir menyetujuinya Namun ia tidak bisa masuk ke istana karena ia takut ia akan ketahuan Dewi Galuh pun akhirnya memikirkan rencana untuk mengusir Chandra Kirana dari istana Dewi Galuh pun akhirnya menyebarkan fitnah tentang Chandra Kirana Chandra Kirana pun diusir dari istana Chandra Kirana pergi dengan perasaan yang sangat sedih Di dalam perjalanannya ia bertemu dengan penyihir jahat Penyihir tersebut mengubah Chandra Kirana menjadi keongmas Penyihir tersebut melemparkan Chandra Kirana ke dalam sungai dan berkata Kutukanmu akan hilang jika engkau bertemu dengan tunanganmu Raden Inu kata sang penyihir Suatu hari ada seorang nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jalannya Keongmas pun ikut tersangkut kejala sang nenek Karena melihat keindahan keongmas Sang nenek pun memutuskan untuk membawa keongmas pulang dan memeliharanya Keesokan harinya sang nenek pergi untuk mencari ikan Namun ia tidak dapat menghasilkan satu ikan pun Sang nenek pun memutuskan untuk pulang Begitu terkejutnya sang nenek melihat sudah ada berbagai makanan lezat yang tersedia di atas meja Sang nenek pun heran dan bertanya-tanya siapa yang memasakkan semua makanan ini untuknya Ternyata kejadian ini bukan hanya terjadi satu kali Tapi terjadi berkali-kali di rumah sang nenek Karena penasaran sang nenek pun memutuskan untuk berpura-pura mencari ikan Padahal ia sedang bersembunyi di balik rumahnya Untuk mengetahui siapa yang selama ini memasakkan semua makanan lezat ini untuknya Begitu terkejutnya sang nenek melihat ada seorang gadis yang sedang menyiapkan makanan untuknya Adalah keongmas yang selama ini ia pelihara Karena rasa penasaran sang nenek Sang nenek pun menghampiri gadis tersebut dan bertanya Siapa engkau dan dari mana asalmu? Tanya sang nenek Chandra Kirana pun menjelaskan siapa ia sebenarnya Dan bagaimana ia bisa berubah menjadi keongmas Sementara itu Raden Inu belum mendengar satu pun kabar tentang Chandra Kirana Ia sangat yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup Raden Inu pun tidak berhenti mencari Chandra Kirana Di dalam perjalanannya Raden Inu bertemu dengan seekor gagak yang ternyata jelmaan penyihir jahat Gagak tersebut memberikan petunjuk kepada Raden Inu Raden Inu pun mulai kebingungan dengan petunjuk sang gagak Karena sebenarnya itu adalah petunjuk yang salah Di tengah perjalanan Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan Raden Inu pun menolong sang kakek Ternyata kakek ini adalah kakek sakti Ia memukulkan tongkatnya ke kepala sang gagak Dan seketika sang gagak berubah menjadi asap Sang kakek pun menyuruh Raden Inu untuk pergi ke desa dadapan Di desa dadapan perbekalan Raden Inu pun mulai menipis Ia merasa kehausan Ia pun memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah Untuk meminta segelas air Namun tidak hanya segelas air yang ia dapatkan Chandra Kirana yang selama ini ia cari Ia dapatkan kembali Chandra Kirana dan Raden Inu sangat bahagia Terutama Chandra Kirana Karena kutukannya telah hilang Akhirnya Raden Inu dan Chandra Kirana kembali ke istana Mereka pun mengajak sang nenek untuk tinggal di istana bersama-sama Chandra Kirana pun menjelaskan semua yang terjadi kepada dirinya Kepada raja Sang raja pun merasa geram kepada Dewi Galuh Dewi Galuh pun akhirnya dijatuhkan hukuman Karena Dewi Galuh takut akan hukuman Dewi Galuh pun lari meninggalkan istana Chandra Kirana dan Raden Inu pun akhirnya menikah Dan hidup bahagia selama-lamanya Demikian legenda Keongmas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih